Pemirsa kepergian Presiden ketiga BC Habibie menorehkan duka bagi masyarakat pare-pare tempat kelahiran almarhum BC Habibie. Kamis malam warga menggelar doa tahlil di rumah tempat kelahiran BC Habibie. Sementara itu doa bersama juga dikelar warga Palembang dan Kelungkung Bali. Khamis malam warga pare-pare berkumpul di rumah tempat kelahiran BC Habibie di jalan Alwi Abdul Jalil Habibie, kota pare-pare, Sulawesi Selatan. Warga memanjatkan doa dan tahlil untuk almarhum BC Habibie, putra kebanggaan kota pare-pare. Sejumlah seniman yang hadir menorehkan pensil membuat live painting lukisan BC Habibie. Sebelumnya warga pare-pare juga melakukan prosesi doa bersama di Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. Tadi baru saja kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan juga ada sholat gaib berjamaah dan selanjutnya kita baca yasin bersama tahlilan dengan membaca surah rohman. Sementara itu di pondok pesantren Nurul Khomar, Palembang, Sumatera Selatan, ratusan santri juga menggelar doa dan sholat gaib atas doafatnya Presiden Ketiga Indonesia, BC Habibie. Untuk mengenang jasa Presiden Ketiga Indonesia, BC Habibie, doa bersama juga digelar oleh siswa dan guru SMP Negeri 1, Semarapura, Kulungkum, Bali. Biang sekolah akan menggelar doa bersama selama tiga hari berturut-turut setiap pagi pada saat pembacara bendera. Tim Liputan Kontributor Ainus melaporkan.